Intro Sejumlah relawan tim reaksi cepat perlindungan perempuan dan anak Kalimantan Timur Rabu Siang mendampingi Kartika Rahmawati, pengusaha muda Samarinda yang dilaporkan oleh mantan rekan kerjanya. Keberadaan TRC PP Akal Tim ini untuk memberikan dukungan moril terkait perkara yang dihadapi Kartika. Tujuan kedatangan Kartika yang ditemani kuasa hukumnya ini untuk memenuhi panggilan penyidik terkait dugaan penggelapan. Kuasa hukum Kartika mengaku tidak mengetahui secara pasti tuduhan yang disangkakan pada kliennya tersebut. Meski begitu, Kartika tetap memenuhi panggilan penyidik untuk mengetahui secara pasti dugaan penggelapan yang dilaporkan mantan rekan kerjanya berinisial RP tersebut. Perihal Ibu Kartika hari ini tanggal 24, jadi ada penganggilan perihal pasal penggelapan itu pasal 372 ke UHP dan kami juga tidak tahu perihal apa yang digelapkan. Maka tadi sudah ada pemeriksaan dan sudah disampaikan itu perihal pembayaran invoice. Jadi untuk pemeriksaan selanjutnya akan kami buktikan dengan data-data yang ada. Untuk dendam selanjutnya ini sepertinya apa nanti ini Pak? Apakah masih ada pelaporan atau sepertinya apa? Karena pelaporan yang sudah kita masukkan juga sudah ada. Mungkin juga nanti kita juga masukin laporan. Sambil kami akan mempersiapkan berkas untuk laporan yang ada ini. Kita tetap mendampingi korban sampai semua kasus-kasus selesai. Bukan hanya untuk ini saja, tapi ada beberapa pelaporan yang masuk. Kita hanya ingin mempersiapkan mendampingi korban bahwa semua proses itu dijalankan sesuai dengan prosedur dan bisa selesai dengan baik. Kita juga ingin mendampingi korban secara psikisnya karena memang dari proses yang panjang itu cukup menggabung psikologis korban. Sebelumnya Kartika melaporkan mantan rekan kerjanya berinisial RP atas dugaan penganiayaan. Tidak cuma itu, Kartika juga mengadukan dugaan pemalsuan tanda tangan untuk pengajuan kredit kendaraan. Di laporannya itu ada dua nama yang dilaporkan.